Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya sedang berada di Lampung Saya sedang menerapi seseorang yang mempunyai penyakit sesak nafas Bahkan sudah bertergantungan dengan oksigen Terapinya adalah dengan terapi doa ataupun ruqyah Ayat-ayat suci Al-Quran yang saya bacakan Karena Al-Quran adalah syifa penyembuh Apabila kita sudah berusaha melakukan kesembuhan dengan medis Dan bahkan sudah menghindari sebisa mungkin hal-hal pemicu sesak nafas Dari segi makanan dan kebiasaan seperti merokok dan lainnya Tetapi sesak nafas masih sering kambuh Dan belum ada terlihat hasil untuk sembuh Yang harus kita lakukan adalah Duduklah di kursi Tapi jangan bersandar Buat tubuh rileks Tenang Damai Lalu atur nafas dengan teratur Tarik dalam-dalam lewat hidung Hembuskan lewat mulut Lakukan berulang Sampai dirasa cukup Lalu buat hati ikhlas Seikhlas-ikhlasnya Bahwa Apabila kita pernah Atau sering Dibuat kesal Dirugikan orang Dizolimi orang Sehingga jengkel pada seseorang Dan masih mengganjal di hati Kalau teringat hal itu Maka Maafkan Relakan Buang jauh-jauh dari hati Rasa kemarahan Di hati Apalagi Dendam Kalau sudah benar-benar hati ikhlas Tanpa terpaksa Lalu baca istighfar 33 kali Dengan khusyuk dan menghayati Makna istighfar Bahwa Kita benar-benar memohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala dosa Selanjutnya Bayangkan dosa-dosa kita Yang mungkin kita pernah Membuat orang lain tersinggung Marah Ataupun pernah Mungkin Menzolimi orang Atau keluarga Ayah Atau ibu Suami Atau istri Atau Anak kita Mohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Alangkah baiknya Setelah ini Akan meminta maaf Kepada mereka Lalu Baca istighfar 33 kali Selanjutnya Tersenyumlah Dari hati yang paling dalam Buat pikiran kita senang Tenang Dan berjanji Pada diri Apabila Selama ini Sering mudah jengkel Sering memendam emosi Dan menyimpan kesedihan yang mendalam Bercampur kesal Untuk merubah sifat tersebut Agar lebih ikhlas Sabar Dan pikiran tenang Bersihkan hati dengan sungguh-sungguh Sehingga segala yang mengganjal Hilang Lalu Baca lagi istighfar 33 kali Dengan penuh keikhlasan Dan kesadaran Lalu Baca salawat nabi Sebanyak 33 kali Allahumma suli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Seraya berjanji dalam hati Dengan sungguh-sungguh Bahwa setelah ini Akan banyak lebih Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Letakkan telapak tangan kanan kita Di dada Sambil siapkan air minum segelas Lalu bacalah Baca al-fatihah 3 kali Ulang-ulangi saat Ihdinasyiratul mustaqim Minimal sebanyak 7 kali Selanjutnya Yaitu Membaca surat al-an'am Ayat ke-125 Sebanyak 3 kali Tetapi Kalau kita belum hafal membacanya Bisa kita lakukan Sambil membuka al-quran Lalu dilanjut Dengan membaca Al-quran surat an-nahl Ayat ke-125 Sebanyak 3 kali Setelah itu Kita membaca Al-quran surat an-nahl Ayat ke-70 Sebanyak 3 kali juga Lalu selanjutnya Selanjutnya kita membaca Doa syifa Doa memohon kesembuhan Sebanyak 3 kali Doa ini Diriwayatkan Bukhari dan Muslim Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya kita di dada Lalu tiupkan Tiupkan 3 kali Ke gelas Yang sudah kita siapkan Sebelumnya Kemudian Minum airnya Lakukan dengan rutin Setiap hari Minimal 1 kali Begitulah Cara kita Merukiah diri sendiri Menyembuhkan penyakit Sesak napas Atau asma Berbeda Dengan cara saya Yang di video tadi Menerapi orang yang Sesak napas Karena Yang di video tersebut Bukanlah Menerapi Atau mengobati Orang sesak napas Dengan mandiri Tetapi Saya yang menerapinya Sedangkan ini adalah Cara merukiah Atau menerapi Menyembuhkan sesak napas Dengan dilakukan Dengan diri sendiri Tanpa diterapi Orang lain Dan insyaallah Hasilnya Sama Sama disini adalah Sama mustajab Alhamdulillah Banyak orang yang sembuh Dengan melakukan Terapi ini Boleh anda coba sendiri Dan boleh anda buktikan Insyaallah Apabila ada pertanyaan Silakan Komentar di kolom komentar Saya Alan Gani Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di kolom komentar